Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ismi dari Global Net Super Roti Cake & Bakery Ini tempat usaha saya, Super Roti Cake & Bakery Di jalan Batur Sari 4, Sawa Besar, Semarang Awal mula saya membuka usaha Super Roti Di latar belakangnya oleh keinginan untuk menjadi berguna bagi orang lain Dan dalam diri, punya usaha sendiri Kenapa saya milih bisnis kuliner? Karena ada 3 hal yang tidak ada matinya dalam bisnis ini Yang pertama adalah kesehatan, kedua pendidikan, tiga kuliner Awal berdiri pada bulan Agustus 2011 Di Dapur Rumah Tangga, di Jalan Bukit Kenangan 3376 Dengan 3 orang karyawan bagian produksi dan 2 orang sales pemasaran Setelah 1 tahun kemudian, Alhamdulillah bisa berkembang Saya bisa membangun tempat usaha sendiri ini Dengan luas tanah panjang 26 lebar 8 meter persegi Sekarang karyawan saya sudah ada 10 orang karyawan produksi 1 orang administrasi, 1 orang klinik service dan 6 orang sales produksi Mari kita masuk ke tempat produksi saya, silakan Ini kantor saya Jadi kantor ini saya mengendalikan segala kegiatan di Super Roti Dari bagian administrasi, bagian produksi, bagian packaging dan bagian pemasaran Super Roti, selain memproduksi roti pisang coklat, pisang keju, ayam pizza, hantaran-hantaran Juga ada merek lagi dari Super Roti, merek kedua, yaitu Rotita Rotita sama Super Roti beda merek, karena kita beda segmen Rotita segmennya menang ke bawah, kalau Super Roti menang ke atas Rotita menyasar ke perkampungan-perkampungan menang ke bawah, ke sekolah-sekolah SDSMP Kalau Super Roti masuk ke retail modern, masuk ke kampus-kampus, perumahan menang ke atas, bandara, dan juga apotek, rumah sakit, serta kereta api Dari Super Roti setiap hari kita sudah memproduksi 2.500 roti, dari Rotita kita memproduksi 1.500 roti Saya mulai melihat bahwa kita harus inovatif, kita harus berubah Orang cenderung kebusan dan cenderung cari sesuatu yang baru Sua visi misi Super Roti adalah menjadi bakery yang terdepan di Kota Semarang, kaya akan muatan lokal dan inovasinya Jadi kalau mereka ingin mencari bakery yang inovatif Super Roti gudangnya Sekarang kami mulai memproduksi segala sesuatu dari bekatul beras merah Baik itu roti manis, bagelan bekatul lentul, alam krispi bekatul, dan juga kukis bekatul Kenapa kami memproduksi bekatul beras merah? Karena trennya sekarang, orang lebih cenderung kembali ke alam, kembali ke hal-hal yang sehat Kami tidak menggunakan bulan pasir ataupun margarin Dari bagelan bekatul ini kita lebih awet, karena bisa sampai ke 3 bulan Ini tempat produksi kami Dan ini adalah contoh dari roti-roti produksi dari Super Roti Dengan 10 orang bagian produksi, setiap hari kita bagi menjadi 2 shift Shift pertama 7 orang, shift kedua 3 orang Kenapa shift pertama lebih banyak? Karena shift pertama adalah memproduksi semua produknya Dan shift kedua hanya mempacking dari yang dihasilkan di pagi hari itu Setahun kita menggunakan biaya untuk produksi sekitar 450 juta Dan keuntungan yang dapat selama setahun sekitar 150 juta Selama ini orang hanya mengenal oleh Semarang Eker Semarang adalah Bandang Presto, Ikobabat, juga Lumpia Ini adanya bagelan bekatul atau lentul Saya ingin mereka mengenal bahwa ada olah-olah lain, olah terbaru Eker Semarang yang pantas disipi, yaitu bagelan bekatul atau lentul Dari bahan premium, bekatul beras merah, kaya serat Aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, anak berkumpulan khusus Juga untuk komunitas lansia dan komunitas kanker Bagelan bekatul bisa didapatkan di pusat olah-olah di Kota Semarang Di sualian-sualian di Kota Semarang Juga bisa diakses secara online di Facebook Roti Bekatul Semarang, Fenton Super Roti Dan juga di WA Instagram Ismi Yunanda Setelah masuk di tumbasen.com, di pusat olah-olah nasional dan Bukalapak Kenapa kami berani untuk menjadikan bagelan bekatul Berencana untuk ekspor? Karena ada sesuatu yang baru, yang trennya lagi dicari oleh masyarakat sekarang ini Dan untuk masuk ke ekspor itu Kita sudah memperbaiki dari segi packaging dan segi penampilan serta rasanya Ini tempat packing dari Super Roti Kakin Bakery Disinilah bagelan bekatul dipacking Setelah terpasang ke dalam dus Kita packing sedikit yang rupa Dan bagelan bekatul siap dipasarkan ke pusat olah-olah Dan dipasarkan secara online Terima kasih telah menonton! Terima kasih.